Relawan Cinta Ahok untuk kedua kalinya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno. Dalam laporan kali ini, para relawan fokus soal pelanggaran kode etik yang dilakukan Sumarno pada pelaksanaan debat Pilkada Putaran Kedua. Kuasa Hukum Relawan Cinta Ahok, Daya Prawira dan Libi, mengatakan fokus utama laporan kedua ini adalah dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPUD DKI Jakarta pada pelaksanaan debat Pilkada Putaran Kedua. Setidaknya tiga fakta dugaan pelanggaran kode etik ini, diantaranya adalah sebagian komunitas yang dihadirkan pada debat kedua merupakan komunitas yang selama ini menentang kebijakan Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Saiful Hidayat. Salah satunya, hadirnya Iwan Jarmidi dari komunitas nelayan tradisional yang selama ini gencar menolak kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Fakta kedua, sebagian pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan komunitas masyarakat ini cenderung menyudutkan kebijakan yang diberlakukan oleh paslon nomor dua, yaitu Basuki dan Jarod. Fakta ketiga, soal penunjukan peneliti senior Libi, Siti Zuhro, sebagai panelis. Selama ini Siti dikenal tidak netral menilai Ahok melalui media masa. Ada tiga peristiwa atau tiga fakta yang menjadi perhatian kami, yang dimana ini diduga sebuah tindakan yang disengaja dan terencana dilakukan oleh ketua KPUD untuk menyudutkan salah satu pasangan calon. Yaitu yang pertama, masalah mengenai pemilihan perwakilan komunitas. Seperti yang kita ketahui, dalam acara debat kemarin itu dihadirkan juga perwakilan komunitas. Tapi, dan selaku ketua KPUD, telapor ini adalah pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menentukan perwakilan komunitas. Itu ranahnya di KPP dan itu juga nanti dari bawah seluruh kan dikirim ke sana, kita akan lihat perkaranya seperti apa. Saya ingin sih teman-teman di KPP juga pasti akan melihat ini sebagai sebuah ujian juga bagi teman-teman di KPP untuk menilai pilkada DKI ini penyelenggaranya sudah mandiri atau tidak, atau sudah dipengaruhi oleh pasangan calon yang lain. Saya harap mengisi tidak.